Film Kiko In The Deep Sea Tayang 23 Februari 2023 Di Bioskop Setelah hampir sebulan berharap etiket baik uangnya bisa kembali Tanggul kesabaran artis sekaligus komedian Mpo Alpha Akhirnya roboh juga Kamis 2 Februari kemarin Didampingi pengacaranya Mpo Alpha resmi melaporkan temannya yang berinisial S Ke Polres Jakarta Selatan Lantaran tega menipu dan membawa kabur uang miliknya 1 miliar rupiah lebih Laporan hari ini karena gomnya baru bisa, neng Waktu itu gue dicicil Dicicil Total itu berapa? 1 miliar lebih Ya, imbas Nina ditipu sahabatnya sendiri Carolina atau yang populer dikenal dengan nama Mpo Alpha Rugi 1,3 miliar rupiah Hal itu bermula dari niat Mpo Alpha Yang ingin menabung diam-diam Tanpa sepengetahuan suami Ia kemudian menitipkan uangnya ke sahabat sendiri untuk bangun rumah Awalnya Mpo Alpha menabung rutin 5 juta rupiah setiap bulan Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 10 juta rupiah Sampai 15 juta rupiah Tapi dia akhirnya sadar bahwa rumah yang dijanjikan sahabatnya tidak pernah ada Karena itu Mpo Alpha melayangkan somasi dan kini berujung lapor polisi Baru kenalnya sekitar 5 bulan, 6 bulan, 9 tahun deh kayaknya Cuman pas gue udah jadi artis Udah deh, karena dia punya material Jadi gue menginvestasi jatuhnya ya Jatuhnya menaruhkan bilik ke titik lah ke bilian gitu Mengumpulin bilik suatu saat Kalau gue akan punya rumah atau ke darah Atau gue ngerenok rumah gitu Karena dia punya material gitu Ternyata ya di luar juga Dengan impetasi apa sejakannya ke penggelapan Ya jadi penggelapan Jadi yang semenjak viral Ini meminta Poh Alpha untuk mencarikan uang sebesar 50 juta Diminta untuk dicarikan ke orang lain Dengan jaminan surat garapan Dengan jaminan surat garapan Ini bukan milik dia Rahmat banget kan Neng Cuman buat pelajaran aja Cuman buat pelajaran aja sih Udah udah, jadi kita jangan percaya Kita lebih dimana-mana gitu Menjadi korban penipuan oleh sahabat sendiri Lantaran investasi diam-diam tanpa pengetahuan suami Sempat membuat Poh Alpha dituding sosok yang tak percaya suami Namun kini kasus dugaan penipuan yang dilakukan temannya itu Tengah bergulir panas di tangan pihak kepolisian Benarkah setelah uang miliknya raib Hanya satu keinginan Poh Alpha Melihat S sahabatnya mendekam di balik penjara Kita pengen duit balik aja dulu ya Ya, kita pengen duit balik gitu ya Kan ada hak-hak buat melupada ya Kan tuh janji ya Janji kan gue Itu sih intinya Pengen sih duit balik aja buat Ya, buat kebutuhan lain Nah, ada etika baik kalau udah begini etika baik nggak? Nggak, maksudnya kalau mau balikin duitnya misalkan tetap laporan bakat Dalam pros mediasi Dalam pros apa? Mediasi Mediasi Ada surat dari Kapolri Ada namanya restoratif jastis Biasanya diketemukan dulu antara lapor dan terlapor Tapi itu kembali lagi nanti bagaimana hasil dari pengembangan bersukur Hampir Ya, sur Iya, bener Kalau mama, kalau kurang-kurang lagi boleh di rumah Udah cek Aksi ngeprank Ria Ricis kepada selebgram cilik Mazaya Amania Yang diunggah di channel Youtube Ria Ricis Tengah disorot netizen Pasalnya, Ricis dianggap tiga membohongi Mazaya yang masih kecil Hanya demi sebuah konten Apalagi di video itu terlihat Ricis tertawa melihat Mazaya menangis Saat istri tengkurian ini mengatakan kucing kesayangan Mazaya yang bernama Lope Mati tertabrak mobilnya Ada kucing tertabrak? Itu bukan ya? Ah, malanya apa? Malanya apa? Tadi ambu Ambu Kayak hijab-hijab gitu Ah, suka bercanda Serius tadi disitu tanya sih, Cis Apa yang bikin macet depan kerumput? Gimana dong ya? Maaf ya, ya ya Tadi di depan kita nabrak Iya bener, kucingnya warna abu bukan? Abu-abu muda Iya, abu muda Namanya Lope bukan? Iya, jangan-jangan yang tadi Conten Ria Ricis ngeprank Mazaya Banjir komentar julid dari netizen Ada yang menganggap kontennya tidak mendidik Tidak memikirkan sikis anak kecil Hingga ada yang meminta konten itu direport Meski banjir komentar nyinyir dari netizen Ria Ricis tetap masih memasang video ngeprank Mazaya di channel Youtubenya Ricis pun belum memberi tanggapan atas komentar nyinyir netizen mengenai videonya itu Tapi kakakku pernah kehilangan kucing nangis juga tau Soalnya kucing itu kayak ini banget Keluarga banget kan Ya makin kejar nangis ya Ya maaf ya Icis punya kado Icis punya kado Sini-sini ikut Icis Oh iya kan Itu loh kado Sini-sini Icis gendong Icis gendong Aduh makin kejar lagi Gendong-gendong Icis punya kado Gendong Icis punya kado Icis punya kado Icis punya hadiah Soalnya Mami lihat tadi Disitu pintu gerbang situ tuh kebuka Pas Daddy buka pintu Oh Daddy berarti mempermasalah Daddy Daddy Icis punya kado Icis punya kado Ini kado buat Yaya deh Icis pas banget tuh Bawain kado buat Yaya tuh Ini tuh kado-nya tuh Tuh kado-nya tuh Cepet kado-nya Tuh kado bukan buat Yaya Cara bukannya gimana nih cara bukannya Pake fingerprint Ini kado bukan Ini lucu banget Bawain kado Cepet Bawain Bawain Terima kasih.